Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Saun Sia Semalam di grup SMA kami itu berdiskusi ya Tentang hand sanitizer dan sebagainya Kali ini saya akan membuat konten Permintaan dari teman saya dari Perancis Semalam kita ngobrol di grup Coba bikin tentang farmakologi Satu yang berkaitan dengan obat yang rencananya oleh pemerintah RI Ini digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 Ini sangat menarik Mengapa warga plus 62 ini sangat unik dan kreatif Coba awal-awal ketika Wuhan positif Dinyatakan ada COVID-19 Warga plus 62 Unik ini berkaitan dengan Banyak hal di masyarakat Kepanikan, kekhawatiran dan sebagainya Masyarakat panik karena banyak yang meninggal Sampai saat ini tingkat kematian mengapa di Indonesia itu masih tinggi Bahkan mengawalkan China sendiri ya Italia, Iran bahkan posisinya sudah di atas Tingkat kematian bukan jumlah yang terinfeksi Yang dinyatakan positif Nah Beberapa waktu yang lalu Hebo ya Masker menjadi barang yang sangat mahal Kemudian disusul hand sanitizer ya HS Ini luar biasa Stok etanol dimana-mana kosong Sehingga kami di lab yang Penelitian menggunakan etanol Luar biasa susahnya untuk mencari etanol itu Karena sudah digunakan untuk hand sanitizer Bahkan masyarakat berbondong-bondong Setelah Bepom merilis panduan untuk membuat HS secara mandiri Untuk kalangan terbatas Itu banyak oknum Banyak oknum yang hanya asal-asalan dalam formulasinya Campur-campur-campur-campur Ternyata kadar alkoholnya tidak mencapai standar yang diinginkan Antara 70-80% yang diharapkan Nah ini oke Itu sudah ya Kemudian saat ini Mulai dihebohkan dengan suatu Senyawa aktif obat Yang harapannya Bisa membantu dalam penanganan COVID-19 Apa itu? Loroquin Ya dan afigan Nah ini luar biasa Ada isu Ya bahkan ada beberapa kasus kemarin WA gitu ya Sudah masyarakat sudah heboh juga Utamanya kita yang di Sumatera ini Sudah mulai Memborong Kloroquin Aneh ya Sudah mulai Menyimpan Nyetok Kloroquin Masing-masing nih Personal Nah ini Perlu kita Sadari bahwa Kloroquin Itu bukan Kayak vitamin Yang dikonsumsi Untuk preventif pencegahan Bukan Nah ini kita akan bahas nanti Karena ada wacara jelas Hercules dari Shanghai sudah mendarat Pemerintah akan mencoba Obat-obat semacam Kloroquin Dan afigan ini Nanti untuk Penanganan COVID-19 Tentunya akan menjadi Suatu hal yang menarik Untuk didiskusikan Karena Dunia Sains Ilmu pengetahuan Akademik Itu terus berkembang Dan Terus Oke Kita harus mengupdate Terlebih dahulu Sebagai intro Seperti ini Pemerintah China Mulai mengumumkan Kalau ada kejadian COVID-19 Sebelumnya Belum dikatakan COVID-19 Itu sejak 31 Desember 2019 Kemudian Tanggal 9 Januari 2020 Dari pemerintah China Di Wuhan Mengumumkan Bahwa ada Pasien yang Meninggal Akibat infeksi Virus ini Kemudian Virus tersebut Diketahui adalah Sebagai String baru Dari keluarga Coronavirus Yang selanjutnya Diberi nama Sebagai Secular Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Disingkat sebagai SARS-CoV-2 Ini adalah Virus Namanya Nah Penyakit ini Disebabkan Oleh virus SARS-CoV-2 Tadi Kemudian Penyakitnya Kita namakan Sebagai Coronavirus Disease Ya 2019 Maka WHAO kemudian Mengumumkan Penyakit ini Disebut sebagai COVID-19 Co-coronavirus D-nya adalah Disease 19-nya adalah Tahun 2019 Kemudian 11 Maret 2020 Yang kemarin WHAO Sudah menyatakan Sebagai pandemi Global Karena sudah Menyebar Ke berbagai Negara Hampir 150 Negara Lebih Mulai Terinfeksi Warganya Nah Di Indonesia Sendiri Mulai Dilaporkan Ada kejadian Positif SARS-CoV-2 COVID-19 Ini Tanggal 2 Maret 2020 Ya Warga Repok Kita ketahui Kemarin Setelah ada Pertemuan Dengan orang Asing Terinfeksi Ini saya ingat Benar Karena berita itu Saya Respon Saya terima Ketika Saya Lagi di bandara Penerbangan Dari Jogja Ke Palembang Nah Belum ada Terapi Yang pasti Dan Rekomendasi Yang jelas Dari penanganan COVID-19 Ini Saat ini Masih terus Dilakukan Trial and error Nah Beberapa Di antaranya Mengacu Pada Suatu Terapi Pada Penyakit-penyakit Terdahulunya SARS MERS Kemudian Uji-cobakan Beberapa Produk Obat Contohnya Lopinavir Kemudian Ritonavir Ribavirin Oseltamivir Dan Sebagainya Belakangnya Pakai Vir-vir-vir-vir Oke Ini sangat menarik Untuk kita Bahas Dan kita Telah Agar Di dalam Menyikapi Suatu Situasi Yang saat ini Terus bergembang Itu kita Lebih pijat Dan tetap Waspada Tentunya Tidak panik Karakter Virus Terlebih Dahulu COVID-19 Adalah penyakit Pernafasan Agur Yang disebabkan oleh Nopel Coronavirus Jadi Si SARS-CoV-2 Tadi Itu sebenarnya Punya keluarga Banyak sekali Kemudian Kita harus memahami Karakter Si virus ini Secara Morfologi Atau komposisi Karakternya Yang jelas Bahwa disitu Ada Banyak sekali Protein Kemudian jenis Virus RNA Dan sebagainya Nah ini SARS-CoV-2 Termasuk dalam Gen Beta Coronavirus Kita akan singgung nanti Yang berasal Dari Kelelawar Itu pun masih Menjadi suatu Perdebatan ilmiah Yang Spatogen Maka dikenal Sebagai Isonosis Karena Dari Hewan-hewan Dan dapat Menyebabkan Penyakit Pernafasan Parah Pada Manusia Ini yang Menjadikan Angka Kematian Juga Kalau di Indonesia Tinggi Tapi secara Umum Sebenarnya Kalau kita Membicara Global Itu hingga 3% Data Yang berkembang Hingga Saat ini Virus Lain dalam Keluarga Ini Adalah SARS Kemudian MERS Itu masih Kerabatnya Selain itu Pemodelan Homologi Dari COVID-19 Memiliki Kesamaan Struktur Dengan SARS Jadi SARS-CoV Kemudian Berkembangan SARS-CoV-2 Itu memiliki Kemiripan Pada Pengikatan Reseptornya Karena Coronavirus SARS-CoV-2 Tidak Dapat Masuk Menginfeksi Sel Inang Ketika Dia Tidak Menemukan Suatu Reseptor Yang Cocok Kita akan Bahas Nanti Reseptor Apa Yang Menjadi Kunci Atau Yang Menyebabkan SARS-CoV-2 Tadi Bisa Masuk Sel Inang Jawabannya Adalah AC Itu Jawaban Hipotesis Secara Umum Kalau Kita Mereview Dari Banyak Jurnal Dan Update Terkini Kemungkinan Besar Reseptor Adalah AC-2 Angiotensin Converting Enzim 2 Yang Tentunya Kita akan Membicarakan Nanti Terkait Dengan RAS Angiotensin Dan Sebagainya Sangat Riwa Jika Melihat dari Karakter Virusnya Seperti yang Dikatakan oleh Para ahli Virologis Sebenarnya Virus ini Ketika tidak Dalam Keadaan Atau Dalam Posisinya Tidak Di dalam Tubuh Ketika Ada Di Luar Itu Mudah Sekali Hancur Mengapa? Karena Protein-protein Yang Ada Di Virus Ini Sebenarnya Ketika Kita Bisa Menggunakan Diterjen Contohnya Sebelik Diterjen Sesuatu Yang Pelarut Lemak Pelarut Lemak Karena Ada Membran Disitu Lipit Asalkan Ada Suatu Bahan Dia Seperti Diterjen Dan Pelarut Lemak Seperti Kita Cuci Piring Menggunakan Sabun Sabun Itu Itu Akan Mudah Sekali Hancur Virus Ini Ketika Di Luar Sebenarnya Mudah Untuk Dihancurkan Tapi Pemasalahannya Adalah Virus Tidak Kelihatan Karena Kekurannya Yang Kecil Jadi Menghadapi Musuh Yang Tak Nampak Ini Menjadi Pemasalahan Kemudian Kita Membicarakan Respon Imun Tubuh Kenapa Penyakit Ini Merupakan Penyakit Pernapasan Akut Hubungannya Nanti Dengan Pernapasan Organnya Dengan Paru-paru Tentunya Tidak Hanya Ngomongin Paru-paru Ngomongin Paru-paru Akan Berkaitan Dengan Beberapa Organ Vital Tubuh Kita Dan Itu Akan Menjadi Suatu Permasalahan Oke Saya Mengutip Saya Menyimak Dari Ahli Virologis Kita Ini Bang Indro Muhammad Indro Cahyono Beliau Adalah Ahli Virus Di Indonesia Seorang Virologis Ini Sangat Menarik Karena Corona Virus Ini Sebenarnya Sudah Ada Sejak 200 Sebelum Masa 200 SM Ini Luar Biasa Jadi Sudah Ada Sejak Dahulu Hal Bahkan Kalau saya Dalam Keyakinan Saya Mengapa Ketika Kita Bersin Itu Harus Mengucap Alhamdulillah Karena Itu adalah Suatu Respon Kita Jelaskan Nah Ada Empat Kelompok Besar Dari Golongan Coronavirus Ini Ada Alpha Beta Kemudian Delta Dan Gamma Alpha Beta Itu pada Mamalia Ya Kalau Ngomongin Delta Yang Delta Itu ada Di Burung Gamma Itu ada Di Ayam Dan Ikan Paus Itu Terangan Dari Para Ahli Virologi Seperti itu Kemudian Beta Ini Ada Di Manusia Sektor Ya Maka SARS MERS Ya Ini Dikatakan Tadi Ada Suatu Kemiripan Karena Masih Satu Golongan Satu Tuh Haga Sebenarnya Kemiripannya Ini Sangat Tinggi Jadi COVID-19 Itu Tingkat Kemiripannya Sangat Tinggi Dengan SARS Kalau Kita Membicarakan Disease Atau Penyakitnya Ya Ini Perlu Diketahui Bahwa Sebenarnya Secara Imunologi Dasarnya Kita Kemarin Sudah Membahas Bahwa COVID-19 Ini adalah Self-limiting Disease Siapa Yang Bisa Mengobati Secara Efektif Ketika Kita Terinfeksi Virus Ini Sebenarnya Jawabannya Adalah Tubuh Kita Sendiri Mengapa Karena Tuhan Kita Menurut Keakinan Saya Allah Sudah Menciptakan Sebaik Baiknya Bentuk Sebaik Baiknya Manusia Kita Sudah Dilengkapi Dengan Sistem Proteksi Pertahanan Diri Yang Sangat Luar Biasa Kalau Kita Mempelajari Imunologi Nah Kita Akan Sembuh Dengan Adanya Antibody Yang Dihasilkan Oleh Tubuh Kita Sendiri Ini Luar Biasa Nanti Membicarakan Imunologi Barulah Kita Bisa Mengatakan Allahu Akbar Allah Maha Besar Inilah Keajaiban Yang benar-benar Harus Kita Syukuri Ketika Kita Membicarakan Infeksi Virus Termasuk Kita Ngomongin Covid-19 Ini Ini Sebenarnya Berlaku Untuk Coronavirus Yang Lain Tidak Hanya Ngomongin Covid-19 Contohnya Ketika Kita Lagi Flu Sebenarnya Tidak Hanya Membicarakan Covid-19 Sama 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 Ketika Kita Sedang Terkena Flu Jadi Ketika Kita Terinfeksi Virus Maka Tubuh Kita Itu akan Merespon Hari Pertama Terinfeksi Maka Respon Alami Dari Tubuh Kita Adalah Bersin Oke Ini Reaksi Pertama Ketika Hari Pertama Mulai Terinfeksi Bersin Ini Menjadi Pedoman Siapa Dan Kapan Yang Layak Memakai Masker Untuk Orang Sehat Tidak Perlu Kan Jadi Harus Paham Disini Kemudian Bersin Ini Adalah Suatu Respon Alami Bahwa Tubuh Itu Harus Mengeluarkan Virus Oke Cakap Respon Pertama Di Hari Pertama Terinfeksi Bahkan Ada Yang Mengatakan Bahwa Ketika Sudah Terinfeksi Di Hari Pertama Ini Tentu Orang Pasien Bisa Dikatakan Positif COVID-19 Karena Si Virus Mulai Masuk Nah Kemudian Tubuh Harusnya Menolak Pada Orang Normal Tubuh Akan Menolak Dengan Bersin Nanti Bisa Kemungkinan Bersin Keluar Virus Tidak Jadi Masuk Atau Virusnya Bandel Masih Tetap Bisa Masuk Maka Hari Kedua Setelah Infeksi Virus Hari Pertama Bersin Tetap Ada Yang Masuk Kemudian Mulai Mengeluarkan Lendir Hidung Kita Karena Tadi Saluran Pernapasan Kita Mulai Mengeluarkan Lendir Maka Bisa Dipastikan Bahwa Virus Sudah Masuk Ke Daerah Yang Lebih Dalam Tentunya Mulai Di Saluran Atas Pernapasan Bagian Atas Respon Mengeluarkan Lendir Ini Yang Sudah Banyak Dipicarakan Terutamanya Bang Indro Beliau Adalah Dokter Ahli Virologis Maka Ketika Ini Gagal Untuk Memproteksi Tubuh Virus Akan Masuk Di Hari 3 4 5 Hari 3 4 5 Itu Dikatakan Bahwa Virus Mulai Menginfeksi Atau Istilahnya Di Saluran Pernapasan Mulai Terjadi Suatu Peradaman Respon Alami Tubuh Adalah Demang Kita Akan Merasakan Suatu Demang Maka Kalau Kita Lagi Flu Di Hari 3 4 5 Pasti Kita Akan Merasakan Demang Nah Ini Di Hari Ketujuh Ketujuh Tadi Ceritanya 3 4 5 Demang Sebenarnya Tubuh Kita Melalui Sel-sel Yang Berkaitan Dengan Mekanisme Imunologis Itu Sudah Mempersiapkan Yang Namanya Antibody Pada Hari Ketujuh Setelah Terinfeksi Tubuh Akan Mengeluarkan Antibody Antibody Inilah Yang Akhirnya Akan Melawan Si Virus Virus Ini Akan Di Hajar Oleh Antibody Antibody Akan Terus Menaik Meningkat Meningkat Sampai Hari Ke 14 Di Hari Ke 14 Inilah Posisi Antibody Tertinggi Ini Teori Imunologi Dasarnya Kemudian Antibody Mulai Turun Hingga Hari Ke 21 Dan Dinyatakan Biasanya Selesai Itulah Yang Mendasari Kenapa Kita Harus Di Karantina 14 Hari Kemudian Harus Mengisolasi Karena Sebenarnya Teori Imunologis Tadi Menggambarkan Bahwa Itulah Self-limiting Disease Dengan Antibody Itu adalah Terapi yang Luar biasa Tapi Ingat Catatan Ini Untuk Posisi Atau Dalam Kondisi Pasien Normal Orang Normal Dengan Sistem Kekabalan Tubuh Yang Normal Akan Lain Ceritanya Ketika Terinfeksi SARS-CoV-2 Ini Dia Dinyatakan COVID-19 Tetapi Dia sudah Mengikat Penyakit Penemonia Kemudian Berkaitan Dengan Sistem Penafasan Ya Tentunya Lain Ceritanya Apalagi Ada Penyakit Sertaannya Ada Hubungan Kardiofaskuler Hipertensi Diabetes Dan sebagainya Tentu Ceritanya Akan Berlainan Bahkan Ketika Sudah Menam Dan sebagainya Akan Berlainan Maka Harus Diperhatikan Siapa Yang memiliki Resiko Tertinggi Dan Ini Yang Nantinya Akan Menjadi Panduan Yang Akan Dilawat Di rumah sakit Nah Begitu Kemudian Ketika Kita Membicarakan Antibodi Tadi Antibodi Yang dihasilkan Oleh tubuh Kita Itu Sebenarnya Ada Suatu Senyawa Kimia Yang Dapat Membantu Untuk Meningkatkan Produksi Antibodi Sebut Saja Yang Paling Gampang Adalah Vitamin C Dan Vitamin E Kemudian Multivitamin Supplement Oke Kita Lanjut Membicarakan Resektor Resektor Yang cocok Untuk Covid-19 Tadi Sudah Dikutarakan Bahwa Ada AC2 Angil Tensin Converting Enzyme 2 Kita Singkat Sebagai AC2 Sebenarnya Ini adalah Pengatur Penting Dalam Fungsi Jantung Yang Diekspresikan Di organ Jantung Paru-paru Ginjal Dan Saluran Pencernaan Ini Normal Dalam Hemostatis Di dalam Tubuh Kita Selain Itu AC2 Ini adalah Suatu Resektor Fungsional Yang Bertindak Sebagai Titik Masuk Dalam Sel Paru-paru Kita Akan Membicarakan Nanti Alveoli Dan Sebagainya Bahwa Titik Masuk Sel Paru-paru Manusia Ini Untuk Si SARS Cov 2 Tadi Ini Pintunya Ketika Sudah Terinfeksi Masih Di Saluran Bagian Atas Dia Masih Memberikan Suatu Respon Kejala-kejala Klinis Yang Masih Ringan Tetapi Tetapi Ketika SARS Cov 2 Ini Sampai Masuk Ke Dalam Paru-paru Kemudian Bisa Menembus Sel Karena Tadi Ada Persektor Namanya AC2 Ini Akan Berakibat Fatal Penelitian Dalam Interaksi SARS Cov 2 Ini Dengan AC2 Merupakan Suatu Topik Yang Menarik Karena Memainkan Perang Penting Atau Kunci Untuk Transmisi Lintas Species Dari Manusia Ke Manusia Masih Masih Menjadi Perbincangan Yang Menarik Di Kalangan Peneliti Di Kalangan Ilmuwan Ini Terus Teori-teori Hipotesisnya Kemudian Trial Di Lab Terus Ini Mulai Dikembangkan Reseptor AC2 Ini Akan Berinteraksi Dengan Spike Protein Yang Ada Di SARS Cov 2 Yang Ada Di Virus Jadi Virus Tadi Salah Satu Komponen Yang Ada Di Luar Itu Namanya Spike Protein Spike Protein Ini Akan Nempel Dengan AC2 Ketika Terjadi Proses Interaksi Antara Spike Protein Atau Disingkat Protein S Dengan AC2 Maka Virus Itu Bisa Masuk Kedalam Sel Inak Nah Ini Mirip Sekali Pada Kejadian COVID-19 Ini Mirip Sekali Dengan Kejadian SARS Dalam Sebuah Studi SARS Cov Pada SARS Kejadian SARS Infeksi Virus Terjadi Pada Sel Bersilia Yang Berdiferenciasi Baik Yang Disana Menghasilkan Suatu AC2 Tadi Sehingga Virus Memasuki Inang Dan Melalui Mokosa Saluran Penafasan Atau Bencanaan Itu Kasus Di SARS Tapi Ingat Bahwa Situasi Kondisi Atau Pemodelan Ini Bisa Mirip Saya Bilang Mirip Karena Belum Ada Kepastian Yang Jelas Tapi Kebanyakan Para Inwan Menyebutkan Kemiripan Yang Sangat Tinggi Dengan Bersedia SARS Lebih Jauh Kita Membicarakan Tentang ACE2 Dengan SARS SARS-CoV-2 Ini Menjadi Suatu Pertanyaan Yang Menarik Mengapa Virus Dapat Melunturkan Sistem Kegebalan Tubuh Kita Ada Beberapa Yang Bergembang Bahwa Ternyata Tadi Virus SARS-CoV-2 Yang Menyebabkan COVID-19 Ini Itu Ada Suatu Interaksi Dengan Receptor Yang Namanya ACE2 Kemudian Si Virus Dengan Komponen Materialnya Dapat Masuk Menuju Sel Inan Yang Ada Di Organ Paru-paru Yang Ada Di Alveoli Melalui Mekanisme Endositosis Suatu Proses Yang Kemungkinan Akan Menghasilkan Pelepasan RNA Virus Tentunya Dan Akhirnya Akan Merusak Sel Inan Dalam Kondisi Tertentu Pada Pasien Tertentu Ini Bisa Mengacaukan Sistem Pernafasan Maka Ada Yang Bila Gagal Nafas Dan Sebagainya Tentunya Kalau Membicarakan Patu Fisiologis Teman-teman Di Kedokteran Akan Lebih Jago Kita Fokus Pada Farmakologis Dan Topsikologi Dari Obat Kita Tadi Akan Mengintip Telur Kuin Dan Afigan Bagaimana Potensi Untuk Terapi COVID-19 Pemberian Inhibitor AC Ini Pada Kebanyakan Kasus Yang Sudah Akan Memperburuk Peluang Pasien Untuk Bertahan Ini Menjadi Suatu Caratan Bagi Tenaga Medis Yang Sedang Berjuang Teman-teman Telat Medis Yang Ada Di Garda Terdepan Memperhatikan Pemberian AC Inhibitor Selama Fase Kejala Akut Pasien Juga Akan Meningkatkan Tingkat Kemakaian Pasien Yang Lebih Tua Untuk Multimorbid Sistem Renin Angiotensin Sistem Ras Ini Menjadi Peran Vital Dalam Patrofisiologi Gagal Paru-paru ARDS Dalam Pengobatan COVID-19 Ini Juga Ada Terkaitannya Penggunaan Ini Pitor AC Pada Pasien COVID-19 Hubungan Resiko Gagalan Paru-paru Dan Memperkurung Gambaran Klinis Ini Masih Terus Ditinjau Dengan Sermat Terima Baik 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 Tim Dokter Tim Farmakologis Dari Apotheker Tim Ahli Spesialis Dan Sebagainya Ada Pertanyaan Lagi Apakah Kadar AC Plasma Yang Tinggi Ini Dikaikan Dengan Peningkatan Peluang Bertahan Hidup Untuk Pasien Pneumonia Virus Seperti Virus H7N9 Bahwa Kadar Serum AC Yang Tinggi Dapat Dilihat Sebagai Predictor Positif Untuk Kelangsungan Hidup Pasien Yang Terinfeksi Virus Jika Tadi Kita Membicarakan Ikatan Antara Virus SARS COV-2 Dimana Ada Komponen Protein S Spite Protein S Berikatan Dengan Resektor A CE 2 Tentunya Ketika Tidak Ada Ikatan Atau Ikatannya Itu Diblok Jadi Virus Dengan Spike S Tidak Dapat Menuduki Reseptor Tentunya Virus Tidak Masuk Kedalam Salina Angl Tensin 2 Diproduksi Sebagai Enzim Ya Dengan Aktivitas Enzim ACE Jadi Kalau kita Melihat Dari Jalur Ras Yang Sangat Komplikatif Bahwa Angiotensinogen Yang Dihasilkan Di Liver Kemudian Adanya Renin Dia Akan Berubah Menjadi Angiotensin 1 Angiotensin 1 Akan Dirubah Menjadi Angiotensin 2 Ketika ACE Yang Dihasilkan Salah Satunya Di Organ Paru-paru Itu Meninggal ACE Meninggal Angiotensin 1 Akan Dirubah Menjadi Angiotensin 2 Nah Kemudian Angiotensin 2 Ini Tentunya Kalau Secara Normal Juga Akan Menstimulasi Sel-sel Dendritik Pada Sistem Kekebalan Tubuh Kita Dia Sebagai Penggerak Sistem Kekebalan Tubuh Yang Sangat Kuat Melalui Reseptor ACE 2 Dengan Cara Bagaimana Melepaskan Satunya Melepaskan Sitogen Yaitu Suatu Zat Suatu Senyawa Dalam tubuh Ini Ibaratnya Seperti Kurir Seperti Kurir Seperti Maman Ojo Yang Kemudian Kerjaannya Adalah Menangkal Atau Melawan Si Akhirnya Melawan Si Virus Di Bawah Pengaruh Angiotensin Converting Enzim ACE Tadi Angiotensin 2 Tidak Hanya Memodulasi Parameter Hemodinamik Dalam Organisme Pada Berbagai Tingkatan Tingkat Bersamaan Dengan Sistem Renin Angiotensin Yang sangat Riwah Sangat Riwah Sekali Tetapi Juga Sebagai Komponen Bawaan Dan Aditif Sistem Kekebalan Bebuk Manusia Jadi Ini Ngomongin Angiotensin 2 Tidak Hanya Membicarakan Sistem Ras Tadi Tetapi Membicarakan Sistem Imun Yang Sangat Komplikasi Untuk Waktu Yang Lama Ini Tidak Diketahui Dari Mana ACE Dalam Plasma Darah Itu Berasal Sekarang Itu Sudah Mulai Diketahui Bahwa 80% ACE Yang Ada Di Serum Darah Itu Ternyata Berasal Dari Paru Paru Lebih Tepatnya Dari Mana Alveoli Nah Secara fatal Tentu Ini Ini Berhubungan Dengan Virus Encov Tadi Dan SARS Dalam Menginfeksi Tubuh Kita Jelas Bahwa Virus Encov Melumpuhkan Bahwa SARS Cov Tadi Itu Akan Melumpuhkan Tepat Pada Produksi Enzim ACE Kalau Produksi Utama Enzim ACE Ini Sudah Dilumpuhkan Bayangkan Metabolisme Kita Tentunya Akan Terganggu Ini Akan Berkaitan Juga Dengan Sistem Pertahanan Tubuh Jadi Sangat Luar Biasa Virus Yang Ukurannya Sangat Kecil Tadi Dengan Gambaran Ya Dia Cuman Ada Protein Ada Membran Kemudian Ada RNA Gitu Ya Dapat Mengacaukan Sistem Kekebalan Tubuh Kita Ya Pertama Dia akan Merusak Merusak Sel-sel Kemudian Dia Tahu Bahwa Manusia Itu Bisa Mengeluarkan Yang namanya Antibody Nah Untuk Menangani Itu Maka Si Virus 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 Menyerang Target Utama Yaitu Tadi AC Enzim AC Tadi Dalam Produksinya Dilumpuhkan Sehingga Ketika AC Ini Dilumpuhkan Sistem Kekebalan Tubuh Kita Akan Kacau Juga Bagian Responnya Lemah Tentu Akan Bermasalah Kasus Yang paling gampang Untuk Menggambarkan Ini Adalah Ketika Seorang Pasien Itu Terpapar Polusi Yang sangat Luar Biasa Kalau kita Terpapar Polusi Itu Dalam 30 Menit Maka Bisa Dipastikan Gas Asap Yang Luar Biasa Terusakan Paru Paru Utamanya Di Alveoli Itu Akan Cukup Parah Ini Dibuktikan Juga Dengan Secara Mudah Pada Pasien Luka Bakar Yang Parah Pasti Dia Akan Mudah Terinfeksi Ini Juga Membuktikan Bahwa Ternyata Sisi Kebalan Tubuh Yang Memegang Perang Penting Itu Juga Ada Di Paru AC2 Dapat Melindungi Sel Dari Infeksi Coronavirus Dari Perkembangan Kegagalan Paru Paru Yang Fatal Namun Ada Juga Bukti Dalam Suatu Riset Menggunakan Hewan Uji Bahwa Ikatan AC2 Ke Resektor AT1 Itu Juga Mengarah Pada Kemunduran Dalam Patologi Paru Parunya Nah Ini Kemungkinan Ada Gagal Paru Paru Yang Dikaitkan Dengan Peningkatan Respon Inflamasi Sehingga Jaringan Di Paru Itu Akan Rusak Nah Sementara Pada Saat Yang Bersamaan Replikasi Virus Dalam Membicarakan Chloroquine Tadi kita akan mengintip Chloroquine Karena Masyarakat sudah mulai Merespon Bahkan yang nakal Ini sudah mulai Nyetok Chloroquine Di rumah Ini kan aneh Chloroquine awalnya Ini adalah obat Yang digunakan Untuk Mengatasi Penyakit Malaria Yang mengandung Gugus Quinolin Ya Kalau kita membicarakan Struktur kimianya Chloroquine Ini adalah Gugus Quinolin Yang bekerja Dengan menghambat Aktivitas Enzim Heme Polimerase Yang mengubah Heme menjadi Hemozoin Nah Itu kalau kita Membicarakan Antiplasmodium Akumulasi Heme ini Menyebabkan Kematian Pada parasit Pas merupakan Chloroquine Ini sebenarnya Banyak digunakan Untuk terapi Membantu terapi Dalam hal ini Autoimun Lalu diketahui Bahwa Chloroquine Dan Hidroxychloroquine Ini miliki Efek antiviral Yang kuat Terhadap virus SARS-CoV Pada sel Primata SARS-CoV Bukan SARS-CoV-2 Bukan Covid Nah Chloroquine Meningkatkan PH endosomal Yang menghambat Akhirnya Dapat menghambat Si replikasi Dari virus Di dalam sel Inangnya Nah Chloroquine Ini juga Ternyata Bisa berinteraksi Dengan reseptor Amyl tensin Converting Enzim 2 Ya Kita tahu tadi Bahwa si virus Ini Akan masuk Ke sel Dengan Berikatan AC-2 Adanya Chloroquine Ikatan Si AC Sudah Diblok Sehingga Virus Lewat Protein S Tadi Tidak dapat Masuk Ke dalam Sel Inang Chloroquine Bisa gak Ini Dipakai Sehingga Hal ini dapat Mencegah Tentunya Infeksi Atau Penyebaran Dari Virus Di dalam Tubuh Kita China Itu Melaporkan Bahwa Chloroquine Telah Digunakan Dengan Dosis 500 Miligram Untuk Orang Dewasa Ya Digunakan Dua Kali Sehari Dengan Lama Terapi Kurang Dari Sepuluh Dalam Dosis Tinggi Dapat Menimbulkan Efek Toxic Nah Ini Akan Menjadi Suatu Cakatan Dalam Dosis Tinggi Chloroquine Dapat Menimbulkan Efek Toxic Perlu Dingat Kalau Kita Membicarakan Obat Medisin Mengapa Simbol Farmasi Itu Ular Dengan Bisanya Bisa Ular Itu Racun Dengan Takaran Dosis Yang Tepat Dikatakan Sebagai Obat Tetapi Ketika Dosisnya Oper Dikatakan Sebagai Racun Ketika Dosisnya Terlalu Di bawah Maka Dia Tidak Perfek Tetapi Dalam Akumulasinya Bisa Menimbulkan Masalah Nah Ini Menjadi Suatu Catatan Bahkan Center For Disease Control Prevention CDC Melaporkan Bahwa Klorokuin Berpotensi Sebagai Penanganan Virus Corona Bahkan Dikatakan Efektif Dalam Mengatasi SARS-CoV Tetapi Belum Tentu Efektif Untuk SARS-CoV-2 Ini menjadi Catatan Bahkan WHO Dalam Suatu Publikasinya Ada Sejumlah Efek Samping Dari Klorokuin Ya Ini Kayak Mual Muntah Sakit Baru Pusing Dan Sakit Kepala Ini Efek Samping Yang Ringan Ya Kemudian Efek Samping Yang Lebih Parah Sebenarnya Ketika Kita Ketauin Bahwa Klorokuin Dalam Basis Yang Sedang Atau Tinggi Hingga 150 Sampai 750 Per Hari Bayangkan Ini Bisa Menimbulkan Efek Toksik Dalam Jangka Waktu Yang Lama Racun Ini Bisa Mengendap Saya Bilang Racun Kalau Sudah Memang Menimbulkan Efek Toksik Ini Bisa Mengendap Di Hati Di Ginja Bahkan Di Paru Dan Limpa Sehingga Akan Memperburuk Ginerja Dari Organ Organ Vital Tubuh Kita Masih Mau Nyetok Kloropuin Sebagai Tindakan Perhentif Kita Pasahkan Pada Tenaga Medis Sehingga Kita Harus Yakin Percaya Untuk Penanganan Tursi Dan Sebagainya Tidak Asal-asalan Latah Untuk Mengantisipasi Kita Minum Kloropuin Padahal Kita Sehat Kan Tidak Lujuh Oleh Karena Itu Penggunaan Kloropuin Masih Perlu Dikaji Ulang Banyak Banyak Sisi Yang Harus Dikaji Ulang Ketika Penggunaan Secara Bebasnya Tentunya Kalau secara Medis Pemerintah Dan Tim Medis Sudah Memiliki Perkembangan Perkembangan Usus Terakhir Adalah Apigan Jadi Kita Sudah Memahas Bilas Tentang Kloropuin Efek Positif Dan Minus Tentunya Masih Dalam Pertimbangan Terus Apigan Ini Oleh Pemerintah China Kemarin Digunakan Kita Perlu Ingat Bahwa Apigan Itu Adalah Produk Paten Generic Name Kita Dinamakan Sebagai Fabirafir Fabirafir Struktur Struktur Foto China 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 Marib Bahwa Dia Akan Perubah Status Menjadi Negatif Setelah 4 hari Pemberian Dibandingkan Dengan Yang tidak Itu membutuhkan 11 hari Tapi kita Tidak tahu ya Data validnya Kapan Kapan Hari Pertama Pasien Terinfeksi Kemudian Kapan Hari Keberapa Dia Kemudian Diberikan Kita Tidak tahu Kemudian Di Jepang Sendiri Ini juga Digunakan Untuk Penanganan COVID-19 Akan tetapi Pemerintah Jepang Memberikan Informasi Untuk Pasien Pasien Dengan Faktor Resiko Yang Lebih Tinggi Atau Tingkat Keparahan Yang Sudah Lebih Tinggi Ini Tidak Efektif Jadi Hanya Diperuntukkan Untuk Pasien Pasien Dengan Tingkat Keparahan Yang Sedang Kebawah Jadi Akan ada Levelnya Ketika Kita Membicarakan Pasien Datang Ke rumah Sakit Sudah Terinfeksi Kemudian Status COVID-19 Positif Tingkat Keparahannya Tentu Penanganannya Juga Akan Susah Nah Ini Pada Usia-usia Yang Juga Sudah Tua Pada Langsia Usia 70-80 Tahun Ini Juga Namanya Kurang Begitu Efektif Pemberian Dari Afigan Karena Mungkin Virus Sudah Bermultiplikasi Jadi Sudah Bereplikasi Terlalu Banyak Dan Kerusakan Yang Timur Terlalu Banyak Nah Ini Menjadi Suatu Catatan Yang Menarik Tentunya Nanti Mekanisme Aksi Dari Papir Afir Ini Ini Adalah Dengan Menghambat Sintesis Selektif Penghambatan Selektif RNA Polimerase Virusnya Sehingga Menghambat Sintesis RNA Virus Kemudian Penelitian Lain Juga Menunjukkan Bahwa Papir Rapir Menginduksi Mutasi Dari Transversi RNA Yang Mematikan Kemudian Menghasilkan Penotip Virus Yang Tidak Dapat Hidup Atau Virusnya Tidak Dapat Berkembang Papir Rapir Merupakan Prodrag Ini Suatu Prodrag Yang Dimetabolisme Oleh Human Hiposantin Guanim Pospat Riposil Transferase Singkat HG PRT Menjadi Bentuk Yang Aktif Bentuk Aktif Apa Papir Rapir Papir Rapir Ribuk Uranozil 5 Trifospat Papir Rapir RTP Kemudian Obat Ini Juga Tersedia Dalam Formulasi Oral Sebenarnya Dan Bentra Vena Papir Rapir Tidak Menghambat Sintesis DNA Dari Sel Inang Sehingga Sel Inang Mamalia Sehingga Dia Tidak Toksik Bagi Pasien Harapannya Seperti Itu Nah Catatan Terakhir Dari Saya Yang Perhatikan Saya Tadi Ngomong bahwa Warga 62 Plus 62 Di Kita Itu Unik Ini Menjadi Pemasangan Tersendiri Tentunya Bagi Tenaga Medis Yang Ada Di Garda Terdepan Pada Umumnya Pasien Kita Membicarakan Masyarakat Kita Itu Antara Sebenarnya Antara Takut Sama Antara Takut Dengan Dia Itu Sok Kuat Bedanya Tipis Merasa Kuat Atau Sebenarnya Dia Takut Saya Takut Kalau Periksa Kedokter Karena Takut Jalung Suntik Kemudian Takut Bawa Rumah Sakit Dan Sebagainya Sebagainya Sehingga Karakternya Adalah Menahan Sampai Akhirnya Suatu Penyakit Yang Dijurita Itu Mengalami Suatu Keparahan Yang Lebih Signifikan Barulah Mau Dipaksa Berubat Mau Dipaksa Untuk Ke Rumah Sakit Nah Posisinya Sudah Dalam Posisi Yang Maka Menjadi Permasalahan Sendiri Bagi Tenaga Medis Nah Coba Pola Pola Yang Seperti Ini Mari Kita Edukasi Lebih Dini Bahwa Tadi Kita Mengingat Bahwa Imunologi Dasar Hari Pertama Bersin Hari Kedua Keluar Lendir Hari Ketiga Empat Lima Itu Mulai Demam Hari Ketujuh Harusnya Antibodi Mulai Naik Nah Ketika Memang Ada Suatu Tanda Tanda Keparahan Demam Kemudian Nafas Mulai Terganggu Sesak Dan Sebagainya Nah Kita Harus Mulai Tanggap Kita Nggak Usah Takut Kita Nggak Perlu Harus Sok Kuat Kita Cek Kesehatan Kita Kita Pergi Kedokter Kita Ke rumah Sakit Keklinik Dan Sebagainya Sama Seperti Ketika Saya Praktek Di Apotek Pasien Sudah Dalam Keadaan Sudah Cukup Parah Serial Sebenarnya Batuk Pilat Yang Sudah Parah Minta Obat Yang Cepat Untuk Menyembuhkan Ini Suatu Dilema Suatu Tantangan Hal Semacam Ini Perlu Kita Perhatikan Kemudian Terakhir Kloro Nggak Usah Kita Main Stok Bumas Banyak Banyak Itu Bukan Vitamin Itu Untuk Terapi Benar-benar Terapi Yang Harus Diberhatikan Efek Sampingnya Jadi Nggak Usah Latah Nggak Usah Panik Kita Akan Tetap Percaya Pada Tenaga Medis Sama-sama Untuk Beristiar Dan Tetap Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Tetap Semangat Berkarya Dalam Situasi Yang Masih Seperti Ini Sampai Disini Penjelasan Dan Diskusi Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Tetap Saling Sharing Ilmu Yang Bermanfaat Sampai Jumpa Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Simak Terus Assalamualaikum Wb Wb Sampai 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 Sampai